Setelah bertahun-tahun tidak dapat bantuan sosial atau bansos dan tempat tinggal nyaris roboh, Fiyah akhirnya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kemensos. Fiyah tinggal di lingkungan sejajang Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen, Kota Serang bersama satu orang cucunya. Fiyah merupakan seorang buru tanam padi milik lahan orang lain. Setelah ramai diberitakan, berbondong-bondong bantuan datang seperti kasur, sembako, dan peralatan rumah tangga. Pejabat Wali Kota Serang yang meninjau ke rumah Fiyah menyebut bantuan untuk rumah Fiyah sudah langsung dari Kemensos dan uangnya sudah masuk ke rekening Fiyah. Uang sebesar 20 juta rupiah dan akan dibelikan bahan bangunan untuk membangun kembali rumah Fiyah. Fiyah sudah melihat dan Alhamdulillah pada minggu ini data DTKS beliau sudah masuk ke database Kementerian Sosial. Berarti kalau sudah begitu Ibu insya Allah pasti sudah masuk bantuan-bantuan sosial baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota Serang. Namun kami juga sedikit mengkritisi bahwa data itu mohon maaf tidak palit. Kenapa Ibu ini tidak menerima? Itu yang kami sayangkan harusnya dari RT, RW, kelurahan harus tahu bahwa Ibu ini tidak terdapat di DTKS. Sedangkan untuk proses renovasi rumah nantinya akan dibantu petugas dari Taruna Siaga Bencana atau Tagana, Kota Serang. Kalau dari Tagana sudah siap, kami sudah koordinasi tadi dengan Pak Epi, Pak Wakil dari Pak Ketua juga siap. Instruksi dari Ibu Pihah saja. Tadi Bapak bilang masih tarut-marut penyeluruhan bantuan sosial, bisa dikatakan seperti apa? Kalau bantuan-bantuan sosial itu sudah marut-marut. Karena saya selalu dikasemen saja, setiap ada Ibu Roboh, ya kan ada ini, saya selalu koordinasi dengan orang di sosial, bantuan sudah selalu rekan sana. Bapak bilang tadi bahwa hanya memprioritaskan anak pura, anak efek, terabat-terabat lain. Ya, makanya kata-kata Pak Pajai itu, ya kan, kalau memang isinya yang tidak layak, kalau sudah layak, ya itu Pak Pajai itu. Pemkot Serang sendiri akan melakukan evaluasi data bansos mulai dari tingkat RT, agar bansos tepat sasaran dan tidak jatuh ke orang yang mampu. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.